nah yang ini kita buang sahabat bonsai karena ini kita jadiin kedalaman nanti kita potong kita pendekin nah ini batangnya lurus sahabat bonsai dan akarnya ini sudah nyampe ke atas sudah nyampe ke batangnya ini akar-akarnya sudah nyampe ke percabangan karena ini nyentuh tanah sahabat bonsai seperti itu ini batang lurus kita sulap jadi bahan yang luas sahabat bonsai seperti ini karena disini ada bahan yang sangat berkarakter dan bisa kecil dan kita manfaatin percabangan yang ada akarnya ini ini sahabat bonsai ini dia kita coba buka dulu percabangannya ini nah seperti ini dan disini serabut pun juga banyak sahabat bonsai dan ini dan fondasi ini saya akan jadiin akar saya memperhatikan cabang ini jadi akar dan fondasi karena cukup bagus bawahnya bisa besar ke bawah seperti itu kita coba buka dulu nah seperti ini kita potong yang ini sahabat bonsai nah kita buka dulu nah sudah mulai kebuka nah saya akan manfaatin ini sahabat bonsai dan disini pun juga ada akarnya sahabat bonsai nah kita potong disini dulu yang ini nah kita pakai fondasi yang ini sahabat bonsai nah begini media tanamnya seperti ini ini sudah besar ke bawah dan mengecil ke atas kita potong disini disini sahabat bonsai kita potong di sini seperti ini kita potong disini sahabat-sahabat saya tutang disini seperti ini nah seperti ini kita buat batang dulu nah kita cek alurnya dulu untuk bisa jadi ngepen terus yang ini yang ini kita buang karena ini dari bawah sahabat-sahabat saya nah kita potong dari sini ini masih hanya masih banyak serabutnya kita potong dari sini biar nanti ini tumbuh akar sahabat-sahabat saya ini dia seperti ini hasilnya ini sudah ada pengecilan ke atas nanti kita buang dulu percabangan yang gak dipakai nah seperti ini kita buka ruang-ruangnya percabangan yang gak enak ini yang tumbuh diket ya kita buang seperti ini nah untuk alurnya saya akan pakai dengan makota yang ini sahabat-sahabat saya dari sini besar dan mengecil ke sini terus yang diliukan-liukan kita buang seperti ini terus yang ini kita buang karena saya akan pakai yang ini makotanya begini posisinya kita pakai yang ini makotanya nah ini dia nah yang ini kita buang sahabat-sahabat saya karena ini kita jadiin kedalaman nanti kita potong kita pendekin nah seperti ini saya potong saya hal hasilnya yang ini kita buang kita pendekin aja yang ini juga nah yang ini kita buang sahabat-sahabat saya karena posisinya seperti ini dan posisi fondasi sepertinya agak miring seperti ini seperti ini sahabat-sahabat ini potongan-potongan ini akan bikin karakter tua nanti ini sahabat-sahabat saya seperti itu dan ini kita potong begini sahabat-sahabat saya yang ini kita potong begini seperti ini sahabat-sahabat saya nah medianya seperti ini cukup bagus kan karakternya sahabat-sahabat saya batang lurus bisa jadi lus seperti ini kalau bahan serut nah dan potongan-potongan ini bisa jadi karakter tua sahabat-sahabat saya seperti itu nah seperti ini hasilnya sahabat-sahabat saya yang ini bisa dipakai dan bisa dipotong kayaknya lebih baik dipotong yang ini sahabat-sahabat saya biar lebih jelas fondasinya lebih koko di bawah seperti itu kita potong disini nah seperti ini nah dan disini ada banyak akarnya sahabat bonsai masih banyak perakarannya masih banyak nah nah ini dia sahabat bonsai alhasilnya batang lurus bisa jadi lus seperti ini kalau bahan serut sahabat bonsai ini dia nah seperti ini media medianya batas medianya seperti ini sahabat bonsai bagus gak sahabat bonsai oke ini hasil yang pertama sahabat bonsai dan yang ini dan potongan yang ini kita tanam ulang sahabat bonsai biar tumbuh lagi sahabat bonsai seperti itu ya ya oke kita lanjut lagi perburannya sahabat bonsai kita sudah dapat satu sahabat bonsai nah itu dia sahabat bonsai ada bahan serut kita coba coba yang itu nah ini dia bahan serutnya sahabat bonsai seperti ini seperti ini cuma yang ini lurus-lurus sahabat bonsai yang ini kayaknya kurang baik yang ini lurus yang ini batangnya sahabat bonsai lurus-lurus kecil-kecil lagi kita coba cari yang lain yang ini juga lurus kita coba kita coba cek yang ini menjalar disini batangnya sahabat bonsai gak besar sih batangnya starternya yang disini kita coba cari yang lain kita coba selamat menikmati ini juga serut yang ini ini juga serut yang ini cuma kecil yang ini sahabat mas saya terlalu kecil kecil yang ini kecil juga kita coba cek yang itu seru-seru selamat menikmati selamat menikmati ini kita ambil yang ini ini dia batangnya sahabat mas saya ini nah bahan yang ini udah lurus ke bawah kita ambil pokoknya di atas karena ini kayaknya bagus sahabat mas saya kita potong disini sudah sudah putus sahabat mas saya kita coba tarik Alhamdulillah dapat sahabat mas saya kita potong yang ini sahabat mas saya nah alhasilnya ini sahabat mas saya posisinya seperti ini dan ini masuk ke tanah dan kesini sudah lurus makanya saya potong yang ini sahabat mas saya untuk posisinya kita bersihin dulu percabangannya ini sahabat mas saya karena kalau nggak dibersihin susah untuk di konsep sahabat mas saya untuk melihat untuk cari gerak dasarnya itu susah kalau nggak dibersihin nah dibersihin dulu seperti ini ini percabangannya sudah mantep kira-kira ini kayaknya bagus tanam terbalik ini sahabat mas saya karena posisinya bagus dan gerak dasarnya pun juga mantap percabangan juga mantap meskipun di konsep tanam terbalik seperti itu sahabat mas saya ini dia ini dia nah kalau tanam begini cuman yang ini yang bagus sahabat mas saya yang ini cuman yang ini yang bagus saya coba bersihin dulu nah kalau tanam begini ini karakternya yang sangat bagus dan luwes nanti kalau dibersihin ini akan kurang baik sahabat mas saya kalau tanam begini kayaknya eh karakternya dapat karena disini ada keringan yang ini kita biarin kita memanfaatin buat pohon ke atas kita burcun nanti sahabat mas saya seperti itu kayaknya ini akan saya konsep tanam terbalik seperti ini posisinya nah ini dia sahabat mas saya kita buat bersihin dulu kita buat bersihin dulu kita buat bersihin dulu nah hasilnya seperti ini saya sudah dibersihin sahabat mas saya sekipun mau ditanam begini alurnya kurang enak kurang baik alurnya kecuali tanam begini kita manfaatin yang ini dan ini kita harus buang dan ini kecil-kecil sahabat mas saya yang ini yang ini saya coba bersihin yang ini dulu nah ini dia alurnya cuma disini seperti ini sahabat mas saya alurnya kurang baik kayaknya kalau ditanam begini kita potong yang ini dan disini sahabat mas saya kalau tanam seperti itu tapi kalau menurut saya menurut konsep saya ini akan saya tanam seperti ini sahabat mas saya nah seperti ini karena karakternya dapat kalau disini kalau tanam begini sahabat mas saya karena disini ada keringan yang sangat mendukung untuk bikin gaya gasket seperti ini dan disini juga luwis sahabat mas saya seperti itu dan yang ini kita buang kita kurangin kita buang disini nah seperti ini nah seperti ini nah seperti ini jangan yang gini kita buang nah seperti ini nah ini sangat bagus fondasinya sahabat mas saya kalau ditanam seperti ini nah kayaknya yang ini putus sahabat mas saya kita buang yang ini kayaknya kurang enak kurang enak nah ini dia sahabat mas saya terus yang ini kita potong juga kalau nggak mau dipotong juga nggak apa-apa nah tapi nanti ini akan berbenturan sama yang ini sahabat mas saya yang ini kita biarin dulu seperti ini nah kita ambil kita potong nanti kalau sudah dikawat kita biarin aja dulu yang ini nah kita pakai yang ini tapi yang ini kita harus potong yang ini sahabat mas saya kayaknya kurang enak kecuali nanti kita tarik ke belakang karena kalau ditarik ke depan berbenturan sama yang ini sahabat mas saya nah kayaknya yang ini kita harus buang sahabat mas saya nggak enak nah seperti ini yang ini kita potong nah siapa tahu ini bisa kita buat kedalaman ke bawah sini sahabat mas saya seperti ini kalau udah disini juga bagus sahabat mas saya itu dia lebih meliuk fondasinya dasarnya dan disini banyak serabutnya sahabat mas saya seperti ini posisinya nah kalau udah disini cukup luas sahabat mas saya nah ini dia cuman nggak ada keringan sahabat mas saya kalau udah disini kalau dari sini ini ada keringannya sahabat mas saya yang ini kita buang aja ya kita pendekin dulu nah seperti ini sahabat mas saya kalau dari sini cukup bagus fondasinya disini nah langsung kita press aja sahabat mas saya kalau saya lebih seneng pakai muka disini sahabat mas saya seperti itu kalau saya kalau saya kalau teman-teman kalau teman-teman lebih banyak pakai muka yang dari sini silahkan kritik dan sarannya di kolom komentar sahabat mas saya kalau disini cukup bagus juga disini banyak serabutnya sahabat mas saya ini dia nih dan ini keluar ke tanah dari tanah ini cabang sahabat mas saya bukan akar jadi kalau seperti ini bukan tanam terbalik sahabat mas saya seperti itu yang ini kita bersihin dulu karena ada keringan nah seperti ini sahabat mas saya nah seperti ini hasilnya sahabat mas saya kalau dipotong disini ini juga bagus sahabat mas saya sangat rekomendasi dipotong disini cuman fondasinya malah jadi kecil sahabat mas saya seperti itu nah alangkah baiknya yang ini kita buat keringan kesini sahabat mas saya seperti itu kalau ini dipotong kalau disini dipotong cuman kakinya yang ini sama yang ini sahabat mas saya nah seperti itu oke hari ini kita dapat dua bahan sahabat mas saya sama yang ini cukup bagus dan karakternya juga sangat tua sahabat mas saya seperti ini seperti ini nah seperti ini sahabat mas saya seperti ini seperti ini sahabat mas saya seperti ini juga bagus seperti ini juga bagus seperti ini juga bagus sambilnya fondasinya juga sangat kokoh dua bahan fondasinya ini sangat kokoh fondasinya dan gerak dasarnya cukup istimewa sahabat mas saya oke perburuan kali ini cukup sampai disini sahabat mas saya kita ketemu di perburuan selanjutnya sahabat mas saya hari ini kita cukup beruntung kita dapat dua bahan dengan fondasi yang sangat istimewa sahabat mas saya hari ini oke semoga video dari bonsai KRC bermanfaat dan juga bisa menghibur kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi dan gunting menggunting sahabat bonsai